Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka terkait skandal buronan kasus hak tagih Bang Bali Joko Sugiyarto Chandra. Kejaksaan Agung telah mengantongi bukti keterlibatan Pinangki dalam sengkarut kasus Joko Chandra. Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka terkait skandal buronan kasus hak tagih Bang Bali Joko Sugiyarto Chandra. Hal ini menyusul bukti kuat yang telah dimiliki Kejaksaan Agung terkait pelanggaran kedisiplinan dan keterlibatan Jaksa Pinangki dalam sengkarut kasus Joko Chandra. Tadi malam penyidik berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi sehingga ditetapkan tersangkanya yaitu inisialnya PSM setelah ditetapkan sebagai tersangka maka pada malam kemarin atau tadi malam penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya 29 Juli lalu Jaksa Pinangki telah dicopor dari jabatannya sebagai Kasubak Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Hal ini menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus surat jalan Joko Chandra. Sebelum ditetapkan tersangka, Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI mendesak Komisi Kejaksaan untuk memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki. Lantaran diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bang Bali Joko Chandra. Terkait dengan Pinangki, saya meminta kepada Komisi Kejaksaan untuk segera mengirim rekomendasi kepada Presiden RI karena beliau apapun lembaganya Presiden untuk menyatakan bahwa harusnya Pinangki dicopot dari jabatannya eh dipecat secara tidak dengan hormat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Kedua juga merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk memproses yang bersangkutan secara pidana. Terus ketiga, juga meminta pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon kepada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Jaksa Pinangki diduga bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia pada 12 dan 25 November 2019. Pinangki berangkat ke negeri jiran bersama mantan kuasa hukum Joko Chandra Anitta Kolopaking. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.